Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Om TKCN Nah teman-temanku, semuanya Kicamania di seluruh Indonesia Terima kasih yang sudah berkunjung di channel saya ini Semoga kalian diberi kesehatan dan rejeki yang melimpah Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan Cara membedakan Burung teruncukan anakan jantan Dan batina Nah tetapi sebelum saya lanjut Video ini lebih lanjut Jika kalian belum subscribe channel ini Silahkan kalian klik tombol subscribe Like dan juga share Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak Nah teman-teman Langsung saja kita masuk di pembahasannya Nah disini saya sudah menyiapkan Dua gambar foto burung Nah om bak kok gak dipegang saja burungnya Ataupun di video ini saja Nah buat teman-temanku semua Kalian harus tahu Sekarang komunitas youtube tersebut tidak dapat Memegang burung ataupun memegang hewan lainnya Nah dikarenakan Itu bisa melanggar komunitas youtube Nah jadi saya menyiapkan foto saja disini Dan saya mulai terlebih dahulu di jantan Dan dari kepala hingga kaki Nah untuk bentuk kepala burung teruncukan jantan Itu lebih memanjang dan lebih besar Nah sedangkan yang betina Itu cenderung Lebih pendek serta membulat Nah biasanya yang di jambul ini Yang sering Jadi patokan buat Teruncukan malinya Nah jambul jantan itu Biasanya akan lebih Lebih ke atas ya jambulnya Dan lebih aktif untuk menjambul Nah sedangkan yang betina Cenderung Tidak ada jambulnya Dan kalau menjambul itu pun Cuma sedikit Dan yang di bagian alis mata Yang hitam tersebut Nah untuk di alis mata tersebut Burung teruncukan jantan Itu lebih berwarna hitam pekat Nah sedangkan yang betina Cenderung lebih pudar teman-teman Dan di lingkaran mata Yang betina itu Hitamnya juga bukan hitam gelap Tetapi melainkan Seperti pandalah putih Nah untuk di bagian Di belakang mata tersebut Nah itu kan ada garis tuh Nah yang jantan itu Biasanya ada warna hitamnya Garisnya Nah yang betina Itu cenderung berwarna putih Nah untuk di bagian mata Nah di bagian mata ini Biasanya burung teruncukan jantan Yang anakan khususnya Itu matanya lebih tajam Saat menatap Apapun itu bentuknya Itu pasti akan lebih tajam Dan sedangkan yang betina Itu cenderung lebih sayur teman-teman Nah untuk postur tubuh Nah ini biasanya Postur tubuh ini menjadi Apa ya Menjadi pilihan lah Buat teruncukan maninya Nah untuk postur tubuh Jantan itu lebih besar Daripada yang betina Cenderung lebih kecil Dan membulat Nah kalau jantan itu Lebih memanjang teman-teman Nah mungkin cukup sekian Video saya kali ini Semoga bermanfaat Bekirin semua Jika ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!